Intro Seneng deh pertama kali PKL di rumah sakit sebagus ini Areanya luas, pemandangannya indah, lingkungannya bersih Sejuk, aroma rumah sakit gak bau obat loh Karyawan pun ramah-ramah Dan yang paling aku suka, air mengalir dari sungainya kedenger banget Wah terima kasih banyak loh untuk dosen-dosenku Yang udah nempatin kita di RS Holistik ini Pokoknya kita seneng banget loh kita ditempatin disini Nah tidak lupa juga kita terima kasih banyak juga untuk TTTT Yang sudah membimbing kita selama praktek PKL disini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Nah sekarang aku lagi ada sama adik-adik tingkat aku Siapa namanya? Hai nama aku Kori Nurjana Hai nama aku Yuli Amelia Kita dari Politeknik Bakstiasi Purwakarta Nah teman-teman ini lagi PKL Praktek Kerja Lapangan di Rumah Sakit Umum Holistik Purwakarta Nah sekarang aku mau tanya nih Yuli sama Kori tuh udah berapa lama ya disini ya? Udah mau satu mingguan Satu mingguan Satu minggu lebih Nah gimana kesan dan pesannya setelah praktek disini? Pokoknya menyenangkan Pokoknya banyak pengalaman juga disini kita dapet Terus disini juga selain pengalamannya disini juga banyak banget Sepat-sepat yang bagus Sepat yang bagus Mabel banget Pokoknya ya Disini tuh bedanya ya dari rumah sakit lain Selain dari fasilitas mungkin ya Yang terus dari areanya yang begitu luas Karena disini juga bisa disebut sebagai Selain berobat kita juga bisa berwisata Oh iya menurut teman-teman disini Ini spesialnya Holistik apa aja? Apa yang sudah teman-teman tau gitu? Ada kolam renang pastinya Lalu disini juga ada penangkaran rusak Betul sekali Lalu ada jogging track Betul Ada grand garden juga Betul Dan yang terakhir disini juga pengobatannya itu ada dua Ada herbal dan konvensional Betul banget Wih mantap Udah banyak yang tau nih teman-teman Nah sekarang hari ini aku mau ngajak teman-teman semua Buat cek satu lokasi Yang gak kalah istimewanya di Holistik Yaitu adalah Bioshock Dimana disitu adalah tokonya Holistik Tokonya rumah sakit Holistik Karena disitu ada semua bahan makanan alami Yang diproduksi oleh Holistik Gitu Gimana? Gimana? Mau? Mau Oke makanya Saksikan terus video-video sampai selesai Jangan lupa like, comment, subscribe Dan heee Let's go Let's go Assalamualaikum Assalamualaikum Ya itu kita gini ya Bu ya Mau lihat produk-produk yang disini Ini ada beras Bio Organiknya Holistik Coba Dibuka Eh dibuka Dibalik Apa itu? Jadi Holistik Bio Organik ini merupakan Produk organik Yang benar-benar bebas dari pestisida Ditanam dari bibit unggul Pilihan di daerah Bebas polusi dengan sistem pengairan yang khusus Nah disini juga beras-berasnya juga Ada Apa namanya tuh? Banyak kandungan-kandungannya ya Coba Yuli Ada apa aja Ada apa aja kandungannya coba Karbohidrat Ada karbohidrat Protein Langsung ada Sodium Kalsium Ya pokoknya banyak banget lah ya pokoknya ya Oke Nah disini jadi Banyak banget Oke Bagus untuk Kesehatan Oke Nah disini juga banyak Cembilan-cembilan Alami Ini apa teh? Singkong Nah ini coba Kita Baca lagi Kita lihat Coba Apa itu Kori Ini Holistik Garam Garam Iya itu garam Ini garam Betul Ini tuh garam Ya Nah garam yang aman untuk keluarga Ya jadi ini yang buat darah tinggi Bisa ya teh? Bisa banget Nah jadi buat teman-teman yang pengen beli garam Yang aman untuk yang hipertensi Boleh Boleh dibeli? Boleh Oke yang kedua Oke ini produk yang kedua Jadi ini tuh pengganti minyak gorengnya Kita orang-orang holistik Orang-orang sehat Orang-orang yang pengen Bener-bener sehat dengan pola makan yang baik Jadi ini tuh Minyak jaitun Ya tapi Menggorengnya itu cuma buat mumis aja Gak bisa goreng-goreng yang lain ya Untuk menggoreng kayak misalnya ikan Atau apa itu gak bisa Kita cuma buat mumis-mumis yang aman Yang sehat Nah terus saya orang-orang pada nanya nih Terus goreng-gorengnya Kalau dalam porsi banyak gimana? Nah kan namanya makanan sehat Makanan holistik itu gak digoreng Tapi lebih sederhana dikukus Dirembus gitu Jadi kalau misalnya pengen hidup sehat Kalau hidup sehat kurangi goreng-gorengan Di sini itu Sedia minyak jaitunnya itu ada tiga Tapi kebetulan di sini cuma ada yang olive oil Ya sebenarnya ada tiga Yaitu ada extra virgin, olive oil, sama extra light Nah jadi nanti teman-teman bisa kunjungi aja sendiri ke sini ya Oke Nah ini ada garam lagi nih Dari holistik daiman Nah coba Taunya gak bedanya apa? Nah Kalau misalkan bedanya sama ini tuh Ini tuh khusus buat ginjal Jadi Kalau misalkan mengkonsumsi ini Bisa memperingan kerja ginjal Jadi biasanya orang-orang yang Punya penyakit ginjal, cuci darah gitu Biasanya ngambil yang ini ya Nah ini buat yang cenderung hipertensi Jadi ada dua tuh Enak banget kan Bisa makan enak Ada keras asinnya Tapi sehat Oke Tante ini kok berasnya ada tiga macem ya teh Ini apa sih bedanya teh? Oh iya Beras ini warna putih Iya ini lebih cenderung ke Lebih coklat Dan ini kan beras merah ya Tara Nah ini beras merah Jadi bedanya itu dari seratnya Begitu Jadi makin gelap warnanya Makin banyak seratnya Betul Berarti kan kalau beras merah itu kan lebih sehat Bener gak? Bener kan? Nah betul Makanya banyak-banyak konsumsi Beras merah Apalagi beras merah Holistik Nah ini ada kacang hijau nih Nah ini bedanya apa sih tuh sama Kacang hijau holistik Sama yang biasa dijual di luaran? Nah jadi ini tuh bedanya Dari kualitas pemilihannya aja Lebih premium ya Beda dari pasarannya Tapi tingkat organiknya sih sebenernya sama aja Oke Lanjut Apa ya? Nah ini masih cembilan alami ya Kalian tau gak ini apa? Apa ya ini? Apa ya? Please deh katanya ini orang Purwakarta Ayo Ayo apa itu? Sama Cuma cuma beda bentuknya Teg Iya ini tuh sama-sama semprong Tapi beda bentuk aja Jadi gak bosen gitu ya Banyak bentuk-bentuknya Betul Nah bedanya Kalau misalnya kita Gak pake telur mentega sama santan Jadi rasanya pasti beda sih Tapi enak kok Kalian masih coba ya? Ya Nah simpingnya juga Disini ada simping Tanpa penyedap Jadi aman buat pasien-pasien disini Nah di Wall Street itu Kita punya dua macam adu ya Nah yang pertama ada Pure Honey Nah ini tuh Sensasinya rasanya lebih manis Lebih lembut ya Terus kalau misalnya Yang Royal Jelly Ini lebih kasar Dan lebih asam Biasanya untuk yang punya penyakit lambung Kita gak saran ini nih Pake yang Royal Jelly Kita biasanya lebih menyarankan Pake yang Pure Honey Gitu Kita itu pake Lebahnya bukan lebah liat Tapi lebah ternak Kita punya dua kemasan nih Ada kemasan 250 Dan ada kemasan yang 690 Harganya pun terjangkau Dan raksanya enak Makanya cepetan beli ke Wall Street Wah ini ada bukunya juga Iya kita punya buku disini Ada tubuh anda adalah Dokter yang terbaik Betul Tuh ini foto Owner nya Dokter Hussein Nah jadi di buku ini itu Menjelaskan bukan Tentang pola makan Obat apa yang untuk menyembuhkan Tapi lebih ke Kenapa organ tubuh kita bisa sakit Jadi kayak misalnya Gimana tubuh kita kok bisa Terserang penyakit ginjal Misalnya terkenang penyakit jantung Hipertensi gitu Jadi lebih cenderung ke gitu Menjelaskan mekanisme ini seperti apa Jadi biar kita mengerti bahwa Tubuh kita itu benar-benar dokter yang terbaik Makanya harus dijaga dengan sebaik-baiknya Oh iya teh ini buku dijual di luar sana Apakah di holistik aja Jadi ini tuh buku dijualnya khusus di holistik Karena sebagai panduan untuk pasien baru biasanya Jadi sebelum berobat itu Biar pasien paham dulu ya Tentang mekanisnya tubuh itu seperti apa Jadi sebaiknya harus beli dulu nih Buku nih Gimana-gimana kalian mau beli enggak? Pasti beli Wah ini ada kecapnya nih Apa sih teh bedanya dari kecap ini sama yang lain? Nah kita lihat komposisinya ya Nah dari komposisinya aja udah beda sih sebenarnya Komposisinya cuma ada gula aren Terus kacang kedelai sama rempah-rempah ya Jadi beda dari toko-toko sebelah Terus untuk ini juga tanpa pengental buatan ya teh Tanpa pengental buatan Jadi kalau misalnya untuk mempertahankan masa expirernya Biasanya dari bahan-bahan itu sih Dan terus untuk mendekati expirernya Biasanya enggak mengental ini kecapnya Kalau yang lain kan kalau misalnya dekat ke Expired biasanya kental ya Kalau ini sih enggak gitu Oh iya ya bener ya teh yang tadi teteh jelasin juga Soalnya kan Kori juga suka nemuin ya di luar sana Kalau misalnya lagi makan baso tuh Suka lebih kental gitu Lebih kental si teksturnya tuh Kayaknya itu lebih kayak ada bahan pengawetnya Ada bahan pengentalnya juga ya Iya jadi expirernya mungkin harus dicek ya Kalau misalnya kecap terlalu kental ya Ini apa ya teh ya Banyak barna Nah iya Ini tuh rempah-rempah nanti Coba Yuli sama Kori baca sendiri Coba tolong satu-satu Biar teman-teman pada tahu Hasilat masing-masingnya apa Dari sebelah sana coba say Apa itu Ini ada teh merah Coba apa Nah ini ada hasilatnya juga Yaitu membantu menurunkan kolesterol Hipertensi Batuk Panas Ambien Penyakit jatuh Liver Ginja Diabetes Kanker Asam urat Pembersih darah Melancarkan BAB BAK Dan turun berat badan Pencernaan Mencerahkan kulit Dan antioksidan Oke coba tunjukin Tunjukin bentuknya Oke teh merah ya Oke yang kedua apa tuh Yang kedua Ini ada teh vitrus Membantu mengatasi pegalinus Sakit sendi atau remati Asam urat Sulit tidur Perut kembung Pencegah mual Pencegah pelu dan batuk Dan meningkatkan stamina Jadi ini untuk produknya Oke itu produknya Teh vitrus Terus Terus lanjut Yang ketiga Nah selanjutnya ada teh cekur Nah ini hasilnya yaitu Membantu meredakan batuk Pilek alergi Sinusitis Asma TBC Bronkitis Serta meningkatkan imunitas tubuh Ini dia produk dari teh cekur Teh cekur Oke Yang ketiga Nah yang ini Teh rempah Oke teh rempah Teh rempah ini membantu menyegarkan Dan menghangatkan badan juga Menghilangkan lelah Serta pegalinus Struk Melancarkan peredaran darah Masuk angin Sakit kepala Diare Diabetes Asam urat Pendarahan Dan sakit gigi Itu Teh rempah Oke Selanjutnya Selanjutnya Ini yang terakhir Ada teh hitam Nah teh hitam ini Hasilnya meningkatkan Metabolisme tubuh Menghambat pembentukan kanker Mensimulir sistem sirkulasi Memperkuat pengguluh darah Antivirus TBC Nah cocok untuk Perokok Ketergantungan narkoba Infeksi kuman Bakteri Keracunan Pengapuran tulang Memacu bertumbuhan hormon Pertumbuhan otak Ibu hamil dapat terhindar Dari perdarahan Lalu meningkatkan Samina Mengangkut Keriput Awet muda Dan menghaluskan kulit Untuk Tehnya Herbal Teh Teh hitam Teh hitam Oke Nah itu tadi adalah Produk-produk alami Yang ada di Biosop Rumah Sakit Holis Di Purwakarta Buat teman-teman Yang belum berkunjung ke sini Ayo segera kunjungi Dan rasakan manfaatnya Terima kasih teman-teman Kalian sudah menonton video ini Jangan lupa bantu like Comment, subscribe Dan share See you next video Bye Bye